A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilanamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mersalin Sayyidina Muhammadin Wa'ana alihi wa sahbihi ajma'in Asyadu an la ilaha ilallah Wa asyadu anna Muhammadin amduhu wa rasuluh Rabbi syrah liya sadari Bayasin li amri Wa ahlul uqdatan mil disani Yafkahu qawli Amma ba'i Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala kenikmatannya Atas segala Kekuatan yang Allah berikan kepada kita Sehingga sampai detik ini Kita masih bisa berada di dunia Untuk melakukan amat kebaikan Salawat dan salam Selalu Allah secara limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kepada sahabatnya Kepada kita selaku umatnya Ihwan ahwat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Saya hanya akan melengkapi Kutub yang urusan Ustadz rahmat sampaikan Saya akan membahas Dua buah hikmah Dari kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang bisa dijadikan Mode booster buat kita Bisa dijadikan Self reminder buat kita Untuk menjalani kehidupan di dunia ini Hikmah yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Memberikan Pelajaran Bahwa Penting banget kita meminta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Dada kita dilapangkan Karena Dunia ini adalah tempat ujian Dunia ini adalah tempat sendagurau Dunia ini adalah permainan Kita sedang hidup di dunia Kita sedang Menjalani sebuah peran Yang Ihwan menjadi seorang aktor Yang Ahwat menjadi seorang aktris Dengan sifat yang berbeda-beda Ada yang antagonis Ada yang protagonis Tapi skenario yang Allah siapkan Itu semuanya baik itu Baik untuk aktornya Baik untuk aktrisnya Kadang Tanpa kita sadari Ada Ketika Kita menjalani sebuah peran Ada perkataan kita Yang menyakiti orang lain Ada tindakan kita Menyakiti orang lain Bahkan pula Ada perkataan Atau tindakan orang juga Yang menyakiti kita Ketika kita sedang berperan Pasti Allah Pasti Allah uji Peran kita itu Dengan cobaan Yang mungkin tidak dirasakan orang lain Tapi semua orang itu di uji Cuma ujiannya yang berbeda Ketika Allah Memberikan kita Ke Femisan Ketenaran gitu ya Di saat itu Allah uji kita dengan Ketenaran itu Sebuah ketenaran Bisa kita nikmati Bisa juga jadi ujian Ketika kita sudah terkenal Ada yang menyukai kita Ada yang membenci kita Itu hidup Ada yang lovers Ada yang haters Semua orang punya lovers Semua orang punya haters Ketika kita menghadapi Orang-orang yang mencintai kita Kita balas Mereka dengan cinta Cinta juga Ketika ada orang yang benci kita Tetap kita balas dengan cinta Karena Yang benci akan berubah menjadi cinta Ketika kita Menghadapi sebuah peran Pasti itu kan ada ujiannya gitu ya Maka Perlu banget Kita meminta kepada Atas lapangan dada kita Supaya Masalah Ujian Kegalauan Kegelisahan Kesedihan Bahkan kebahagiaan Sekecil dan sebesar apapun Dapat kita nikmati Karena Dengan lapang dada Masalah sebesar apapun Akan ada solusi dengan caranya Kesedihan sedalam apapun Akan ada Akan ada Kebahagiaan Di depannya Kekecewaan Yang dirasakan Akan berubah Menjadi sebuah Pelajaran Sangat berharga Pada waktunya Kesulitan Yang sedang kita jalani Akan ada kemudahan Menyertai Maka dari itu Perlu banget Kita meminta kepada Allah Kelapang dadaan Dengan Doa yang Nabi Mesaajarkan kepada kita Udah pada tau semuanya Yaitu Ya Allah Lapangkan dadaku Dan mudahkan untukku Urusanku Dan lepaskan Kekakuan dari lidahku Agar mereka mengerti Perkataanku Maka Selaku Maka kita Sebagai manusia Patut Harus Meminta kelapang dadaan Untuk menghadapi Ujian Untuk menghadapi Kehidupan di dunia ini Karena Masalah sebesar apapun Akan terasa kecil Ketika Allah kasih Kelapangan dada Kepada kita Kemudian Hikmah yang kedua Diambil dari Quran Surah Ash-Shukharu Ayat 61 Sampai 62 A'udzubillah Minashaytanirrajim Yang harus Ditekankan Dalam ayat ini Sesungguhnya Tuhanku bersamaku Dia akan memberikan Petunjuk kepadaku Kita hidup di dunia ini Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Berlomba-lomba Dalam kebaikan Ketika kita sedang berlomba Pasti kita memiliki musuh Pasti kita memiliki lawan Baik musuh itu orang lain Atau musuh itu diri kita sendiri Karena kita belum bisa Mengendalikan hawa nafsu Yang ada dalam diri kita Ketika ada Rasa dalam diri kita Takut Terkejar orang lain Takut Tertinggal orang lain Takut Tersusul orang lain Takut Dia lebih duluan dari kita Dalam segi Mengejar Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam segi beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Jangan menyerah Ambil hikmahnya Karena Allah Karena Allah tahu Yang terbaik Bagi hambanya Terus berjuang Kuatkan ihtiyar Dan doa Kemudian pasakan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Berfirman Berfirman Kita tuh punya Allah Sembunya Tuhanku Bersamaku Dia akan memberikan Petunjuk kepadaku Pasti Ketika kita Berada di posisi Berada di titik Udah mau nyerah Allah tuh bersama kita Allah pasti akan bantu kita Allah pasti akan nolong kita Karena Kita hanya butuh Allah Untuk membersamai Jalan yang kita lalui Untuk membersamai Langkah yang akan kita Jalani Bersama Allah Kesulitan berubah Menjadi kemudahan Bersama Allah Kegelisahan Berubah menjadi ketenangan Bersama Allah Perjuangan dan pengorbanan Tidak akan memberikan Kekecewaan Semua insan Allah ciptakan Dengan peran Yang telah Ditetapkan Jalani peran itu Dengan kelapang Dadaan Supaya hidup Lebih berkesan Dan mampu Menebar kebaikan Setiap peran Akan diberikan ujian Kita jalani Dengan kesabaran Dan terus Berbuat kebaikan Karena Allah Selalu bersama Hambanya Dan pasti akan Memberikan pertolongan Pasti akan Memberikan kekuatan Di saat Hambanya Sedang berjuang Untuk menegakkan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika hambanya Sedang berjuang Untuk Menjaga Keasilan Al-Quran Ketika hambanya Berjuang Untuk mengamalkan Al-Quran Sungguhnya Allah bersama kita Inna ma'anya Rabbi sayahdin Inna allaha Ma'ana Wahua ma'akum A'ina ma'kum Sungguhnya Allah bersama kita Dimanapun kita berada Mungkin Cukup sekian dari saya Sebelum ditutup Mohon doanya Kepada Ihwan awa semuanya Untuk saudara-saudara kita Yang saat ini Mungkin sedang di uji Baik dengan sakit Ataupun Ujian yang lain Semoga Allah Berikan kesabaran Kepada mereka Semoga Allah Angkat penyakit mereka Semoga Allah Memberikan kekuatan Kepada mereka Untuk menjalani Kehidupan ini Mohon maaf Atas perkataan Yang mungkin Membasankan Dan tidak memberikan kesan Mohon maaf Apabila Perkataan Yang saya ucapkan Tidak sesuai dengan Tindakan yang saya lakukan Mohon maaf Apabila perbuatan Dan perkataan saya Pernah menyakiti kalian semua Ditutup dengan doa Rabbana Rabbana atina Fi dunia hasanah Ha fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh